Sosok temkuan yang sepertinya dicepuk. Sosok kita bisa semakin dekat. Tak memerlukan waktu yang lama, kami pun segera memasuki area salon guna menguak lebih dalam misteri yang ada. Sebenarnya karena ini lokasinya kan di pinggir jalan ya kak. Jadi aku mikirnya kayak, oh mungkin gak terlalu serem. Tapi begitu masuk pagar, jadi kayak udaranya antara kamu di luar kayak seger gitu. Nah pas masuk ke tempat ini tuh berasanya kayak badan aku lebih hangat. Jadi, menariknya adalah sebelum nanti kita akan membawa penonton untuk masuk dan cari tahu tentang tempat ini, di luar itu memang benar kalau tadi kakak bilang sering terjadi kecelakaan sampai memakan banyak korban. Entah itu yang sampai meninggal atau dengan keadaan luka yang serius. Atau emang sampai menyebabkan, ya itu karanya negatif. Karena disini tersebarnya banyak makhluk bisa dikatakan makhluk jalanan. Sosok-sosok jalanan yang sengaja untuk singgah maksud kamu. Bukan, malah ini kayak... Jadi ada makhluk goib yang menempati itu di wilayah kawasan jalanan. Jadi emang makhluk itu adalah bisa mencelakai manusia di saat dia lagi, mungkin lagi bau mobil ataupun lagi apa. Berarti memang makhluk-makhluk itu sengaja untuk mencari tumbal dan menetap disini atau gimana? Untuk tumbal itu kita masih belum bisa memastikan apakah dia minta tumbal atau tidaknya. Tapi kebanyakan adalah di saat manusia itu sedang kosong. Misalkan kondisi kita lagi capek banget, itu kadang ada yang suka lewat dan kita kaget dan tiba-tiba kecelakaan. Menyebabkan kecelakaan ya. Dan mungkin bisa aku tambahin sedikit, kalau mungkin teman-teman bisa biasa denger kalau sosok perempuan itu biasa ada di pohon, sosok terbungkus biasanya ada di pohon pisang. Kali ini kenapa tadi kita sebut dengan sebutan makhluk jalanan ya, karena dia tidak mau mempunyai rumah. Dan dia lebih memilih untuk menguasai daerah sekitar untuk menyebabkan kayak yang tadi dibilang, tiba-tiba ada yang lewat atau menutup mata. Tapi sebenarnya makhluk-makhluk di luar itu tidak ada hubungannya nih kak, sama ruangan yang akan kita masuki. Oke, jadi kita nggak tahu nih ya apa yang ada di dalam kita harus masuk nih ya. Gimana kalau sekarang kita masuk karena aku penasaran. Masuknya lewat sini. Ini kacanya kosong loh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah disambut sama sosok perempuan. Seketika sesuatu menarik perhatian Chris Lee dan Dan Ananda untuk lebih masuk ke bagian dalam bangunan ini. Di mana tadi kamu lihat? Di arah sini. Tadi dia masuk ke arah sini. Masuk kamu udah jalan. Tiba-tiba nongol, terus hilang. Tapi sosok perempuan itu kalau digambarkan sosoknya, dia bukan sosok yang cantik. Tidak cantik, maaf. Serem nggak? Sangat-sangat jelek dengan muka yang penuh dengan bisa kita bilang lobang. Rambutnya itu kayak acak-acakan sekali. Tidak lurus panjang, tapi ini malah mekar membesar. Kenapa? Kamu lihat apa? Ya itu, Pak. Sosok perempuan saya itu di belakang infisi. Ada di dalam sini. Dia tadi sempat. Kayak begini. Eh, Kak Sarah mungkin lihat sini. Sebentar. Tapi emang dia makhluk yang emang wujudnya aslinya seperti itu. Apa, Fris? Tapi sosok ini sih. Eh, kamu megang apa? Dia sempat ngebahas soal makhluk yang di depan itu, Visi. Oke. Dia tuh suka makhluk yang bukan di sini kamu bahas katanya dia gitu. Berseran ada yang lewat ya? Ada yang lewat ya? Ada yang lewat ya? Ada yang apa, Fris? Ada yang lewat. Oke. Tapi kayak apa ya, Visi ya? Kayak eh... Nah ini... Ini menarik nih. Kita mulai masuk di... Ada tangga, Fris. Coba nanti. Ya. Ya, ya kita ke arah sini. Ini kali ya. Sebetulnya kaca itu bisa menjadikan penghubung alam lain ke alam manusia. Jadi... Saya mendapatkan soal sedikit Visi. Mungkin... Dulunya mungkin Visi ya. Jadi... Dulunya itu kayak ada suatu gamelan atau apa gitu ya. Ada di sini. Cuma saya masih belum dapet nih Visi. Berarti kakak dapet gambar ini sedikit. Iya sedikit. Coba kita ke sini deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sarah, yuk yuk. Hati-hati, hati-hati. Emang boleh dipegang ya? Aku kok agak gak mau ini ya. Maksudnya aku... Permisi, permisi. Gak mau ganggu ya. Eh, itu jarik apa? Jadi itu bekas... Eh... Frisly, boleh gak kamu ke sini? Ini perasaan aku atau udaranya beda ya di sini? Memang... Kenapa? Tiba-tiba kayak mereka mungkin marah. Penyebutan gamelan. Ada hubungannya dengan hal itu. Maksudnya kenapa? Berarti emang gamelannya itu ada sesuatu di balik gamelan itu? Betul. Tapi jujur aku juga belum dapet seperti apa jelas gamelannya. Anda? Dapet? Ada suatu gamelan ataupun apa. Tapi... Pusatnya itu gak di sini melainkan. Ada di samping bangunan ini. Berarti itu nanti aku mencoba untuk melihat. Tapi menariknya... Kak, coba deh. Aku penasaran sih. Ini perasaan aku doang. Kan aku kan gak bisa melihat ya. Mau lengkin boleh gak kalian pindah ke sini? Ini emang udaranya yang beda banget atau gimana ya? Tapi di sini lebih tenang tapi kok agak serem juga ya? Assalamualaikum. Memang... Boleh di center tuh, Kak? Ini daerah atas. Boleh gak? Agak jalan. Eh! Kak, ada, ada, ada! Eh, eh! Tim, tim! Aduh, ada yang mencari dulu. Oh, cuma di atas, Kak! Pan, pan, pan! Itu mind blowing. Kayak bener-bener. Kejadiannya cepet banget, Kak. Tiba-tiba si Kak Demi itu langsung lari ke atas. Dia kayak... Kayak ngeliat sesuatu. Yang aku takut itu satu. Aku takut dia jatuh. Karena dia tuh kayak... Lagi ngobrol sama seseorang. Tapi jadi kayak berantem. Ngerti gak? Ehm, Kananda lagi komunikasi? Terus ngomong. Ehm, Kananda... Atau kita cari jalan ya? Kita cari jalan kali ya? Jadi ada yang bisa... Jadi gini visi? Iya, bisa dengus ke depan. Ke atas gak, Kak? Gak ada. Gak ada, gak ada. Yaudah berarti Kananda turun, Kak. Turun aja, Kak. Jadi mukanya... Mukanya itu sangat cantik visi. Oke. Sangat cantik sekali. Dia bilang, Saya mau dikembalikan. Mau dikembalikan? Mau dikembalikan. Barangnya, Kak. Tunggu, Kak. Kan ada susuk. Iya. Sudah. Jadi pada saat itu ada tamu yang datang kesini. Menggunakan susuk. Tiba-tiba itu susuk itu... Mungkin... Mungkin kalau pengalaman saya adalah susuk itu sudah... Jangan naik visi. Jangan naik visi. Jangan naik visi. Jangan naik visi. Jadi... Susuk itu... Yaudah, Kakak. Biar... Blan-blan jelasin di bawah dulu. Kan Anda biar aman. Coba kita mundur. Blan-blan, ya. Kita mundur ke sana, ya. Kasaran. Iya, iya, iya. Sebentar, sebentar. Blan-blan. Blan-blan. Blan-blan aja. Aduh. Gue takut dia loncat. Gue aja. Gak gila deh. Kakak gak ada apa. Gak apa. Blan-blan, blan-blan. Sini, sini. Ada apa lagi, Kak? Ada yang... Ada yang... Asia Pira. Tengah-tengah. 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 Kau. Kau. Mata. Tengah. Kau. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.